Sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak keduanya, Sierra Kinar Mani. Pada 11 Mei lalu, kemarin Kinar Yosi menggelar sebuah acara akikahan dan 40 harian di kediamannya. Bukan hanya mengakikahkan untuk anak keduanya saja, namun Kinar juga sekaligus mengakikahkan anak pertamanya, Steven Limani. Maka seperti inilah acara akikah yang digelar Kinar Yosi kemarin. Hari ini di rumahku ada acara akikah untuk Sierra dan untuk Steve, karena Steve kebetulan belum di akikah, jadi bareng gitu. Sebenarnya nggak rencana mau bareng juga sih, terus kebetulan aku hamil, ada adiknya, yaudah deh barengan aja. Kan dia kan 11 Mei kan, harusnya Juni jatuhnya. Juni, kata ibuku, nanti aja kalau ibu pengajiannya soalnya lagi nggak bisa. Yaudah kan aku dengerin ibu, kata ibu, mungkin setelah lebaran yaudah sekarang baru bisa. Layaknya orang tua yang baru memiliki anak bayi tentu saja mereka akan merasakan sedikit masalah dengan jam tidur yang tidak teratur. Hal inilah yang sempat dirasakan Kinar Yosi. Namun seiring berjalannya waktu, wanita 38 tahun itu bersyukur mengingat sang anak sudah mulai menyesuaikan pola tidurnya. Sekarang udah 2 bulan, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih tapi baru-baru ini aja udah mendingan tidurnya jam. Biasanya dia kan seharian tidur, bangun jam 10 malam, tidur-tidur lagi kalau nggak jam 2, jam 3, jam 4 terserah. Sekarang baru beberapa hari ini, alhamdulillah tidur jam 12, bangun jam 4, jam 5. Alhamdulillah iya, jadi aku juga nggak terlalu tepar kan. Bukan hanya mengalami masalah dengan jam tidurnya saja, namun Kinar juga merasakan kesulitan dengan air susu ibu miliknya yang sempat sedikit mengeluarkan asi untuk sang putri tercinta. Lantaran kondisinya yang sangat lelah ketika kembali dari Singapura. Waktu di Singapura, baru balik dari Singapura, aku capek. Mungkin kan aku capek, jadi kayak susunya asinya tuh nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi aku sempat panik. Tapi alhamdulillah aku tanya teman-teman aku yang anaknya, sama lah yang udah punya anak gitu, aku tanya-tanya gimana cara pompa susu. Aku tanya sama yang dia susunya banyak yang nyimpen di kukas gitu. Jadi kan aku cari triknya kan, alhamdulillah mereka tuh kasih trik-trik aku, alhamdulillah jadi banyak.